nah akhirnya tuh kemarin-kemarin kan sebenernya udah setiap orang pasti ada deh masanya yang, uh gue niat nih pengen diet, pengen apa gitu ya tapi kan akhirnya on and off karena mungkin kita dengan polanya kita sendiri ala sendiri ya kan, cari informasi apa segala macam nah pola itu aku udah lakuin, jadi segala diet itu sudah aku coba udah hatam ya bun olahraga juga yang dari rajin, ntar tiba-tiba jadi aku tuh kemarin kenapa akhirnya bener-bener 5 bulan lalu itu berubah, karena aku tuh termasuk salah satu korban mager, apa tim mager di masa pandemi jadi sebelum pandemi sebenernya aku sudah mulai tuh rajin ya, mengatur makan yang gak makan malam lah istilahnya skip-skip makan malam dan olahraga tapi begitu masuk pandemi ilang ilang dan jadi gak heran malah makin naik lagi berat badannya karena ya itulah jadi tim rebahan tim mager sampai akhirnya ada trigger yang alarm di tubuh aku mulai berbunyi terat nah apa tuh alarmnya kondisi kesehatan kondisi kesehatan jadi 5 bulan lalu itu kayaknya puncaknya si badan aku mulai teriak ya hey you're not okay gitu ya yang aku pikir tadinya gak apa-apa biar biar badanku begini gitu ya tapi kan yang penting sehat kita suka gitu kita suka kasih pembenaran itu ya gak apa-apa agak agak semok atau apalah tapi penting sehat belum tentu coba dicek deh nah aku karena mulai gak enak rasa di badannya kalau cepet capek dan lain-lain lah keluhan lain-lain akhirnya melakukan general check-up general check-up dan bener ada apa tuh ada apa tuh katanya mulai banyak yang di ambang-ambang batas-atas gitu ya batas-atas merah-merah yang terjeleknya itu HB HB aku itu jelek banget itu di 5,6 harusnya normalnya 12 yang artinya apa nih HB itu hemoglobin jadi kalau darah merahnya ya darah jahat besi itu yang membuat kenapa aku cepet capek kemudian dan ternyata kondisi fatalnya ya kalau pada saat itu aku tidak timingnya pas general check-up aku juga baru tau belakangan dari dokter Ali kalau kondisi aku seperti kemarin itu HB di 5,6 terus aku hajar terus beraktifitas tinggi lah maksudnya olahraga itu bisa gagal jantung loh ternyata aduh ya Allah iya jadi wah sebegitu gitu nah jadi memang kita tuh harus peka ya peka sama sinyal-sinyal yang yang badan kita tuh kirimkan sebenarnya gitu loh kalau capek ya istirahat misalnya gitu ya yang simple-simple kalau udah mulai banyak keluhan apa disini tengkuk apalah segala macam kemudian pakai baju apa aja udah gak enak coba deh di review siapa tau ya memang kamu kurang memberikan cinta yang sebenarnya untuk diri kamu sendiri medcom.id a part of media group network selamat menikmati diaduk kayaknya medcom.id a part of media group news selamat menikmati